Pemirsa ratusan mahasiswa Papua dan Prodemokrasi yang tergabung dalam aksi solidaritas Prodemokrasi dan mahasiswa Puncak Sejawa dan Bali menggelar aksi damai di Jakarta. Makilon Tabuni salah seorang anak SD kelas 4 yang dianiaya aparat hingga meninggal dunia dan enam anak lainnya yang turut disiksa yakni Deson Murib, Pinki Wanimbo, Guayten Murib, Aton Murib, Elison Murib, dan Murtal Kuluwa. Mereka ditangkap dengan tuduhan mencuri senjata milik aparat TNI dan dibawa ke Markas Kepolisian Sektor, Polsek, Sina Puncak Papua diinterogasi dan dianiaya hingga babak belur pada 22 Februari 2022. Merespon tindakan tersebut masa aksi mendesak Presiden Jokowi segera tarik militer organik dan non-organik dari Kap Puncak Papua dan bertanggung jawab penuh atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI, Polri di Kabupaten Puncak Papua. Selain itu, mahasiswa juga menolak tim investigasi bentukan aparat TNI dan mendesak pemerintahan Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kekerasan tersebut. Para mahasiswa melaporkan kasus penganiayaan anak dibawa umur kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan secara independen. Filipi yang hari ini tercari bentuk dan aktifan dari permainan TNI. Betapa kejurangan diri kami datang turun kejalanan ini untuk menuntut kepada mereka segera tarikh sekitir Kami mau hidup dengan Papua bukan hanya kosong Papua bukan hanya kosong Papua punya manusia Papua punya kultur Papua punya bangga Di dalam bangga ada masyarakat Jangan mencerahkan oleh kebudayaan Inilah kandang-kandang Papua